Tak disangka, Yassin Limpo simpan uang puluhan miliar rupiah di rumah. KPK mengamankan sejumlah uang tunai pecahan asing dan rupiah senilai puluhan miliar dalam operasi pengledahan di rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rumah tersebut terletak di Kompleks Rumah Dinas Menteri di Jalan Widya Chandra, Kabupaten Baru, Jakarta Selatan. Pengledahan digelar sejak Kamis 28 September 2023 hingga Jumat 29 September 2023, pukul 12 lewat 11 menit. Ditambungkan sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing, kata jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri dan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2023. Ali juga membenarkan bahwa tim penyidik membawa alat atau mesin penghitung uang yang menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Menurut Ali, mesin itu dibawa untuk penghitung uang yang diamankan secara akurat. Selain uang, tim penyidik juga mengamankan dokumen transaksi uang, pembelian aset, dan barang bukti elektronik. Selain uang puluhan beliar, KPK juga berhasil menemukan 12 pucuk senjata api. Terkait ditemukan sejumlah senpi itu, kabah pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kali itu agar pihak polisi menindaklanjuti soal penemuan senpi di rumah dinas Mentan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!